Kan jamu, is jamu, jangan sampai ditambah bahan-bahan kimia di dalamnya sehingga malah justru membahayakan Jadi kita gak usah tergantung dengan luar negeri, kita kalau bisa sehat dengan ala kita kenapa tidak gitu Hai sahabat Bepom, apa kabarnya? Selamat datang di InSpot, informasi seputar obat, bahan alam, dan suplemen kesehatan Senang sekali hari ini saya Jika Audika yang akan mengawali episode pertama di InSpot ini Tentunya ini merupakan rangkaian yang dibuat dari Direkturat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM Dimana disini kita akan memberikan seputar informasi kepada seluruh sahabat Badan POM Mengenai obat, bahan alam, dan juga suplemen kesehatan Jadi kita feel free banget buat teman-teman disini mau komentar, mau kasih insight, ataupun masukan untuk next episode yang akan kita bahas So, kita juga sudah menghadirkan arah sumber yang keren-keren banget Namun sebelumnya di episode pertama ini saya yakin relate banget untuk para sahabat Bepom Yang terbiasa mengkonsumsi obat, bahan alam, ataupun suplemen kesehatan Coba acungkan tangan yang hari ini banget gitu ya Baru mengkonsumsi obat, bahan alam, ataupun suplemen kesehatan Duh, kelihatan banyak, jujur ngaku ya Karena ini bersinggungan banget setiap hari barengan sama kita nih Entah pagi, siang, malam, kalau lagi ngerasa gak enak badan Atau butuh sebuah asupan nutrisi gitu ya Suplemen pasti langsung kita konsumsi Nah pertanyaannya, apakah selama ini suplemen ataupun obat bahan alam yang kita konsumsi itu Diawasi atau juga diakurasi? Kira-kira siapa dan bagaimana prosesnya? Saya gak sendirian Saya sudah membawa naruh sumber yang keren banget Yang tentunya relate dan juga satu lain dengan pembahasan kita kali ini Beliau merupakan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Selamat siang kepada Ibu Dr. Anda Rustiawati APTM Kesepit Ibu Rus Iya, masika Aduh, bawaannya seger ngeliat Ibu Rus ini ya Makin cantik aja Kalau idola saya, Ibu Rus ini mirip dengan Ibu Ruth Sahanaya Gara-gara namanya mirip ya Ih bisa banget ya Ibu Rus, gimana perjalanan pagi hari ini? Kalau dilihat dari agendanya, lumayan padat ya Jakarta padat hari ini? Selalu padat Padat, merayap, selalu seperti itu ya Tapi menyempatkan untuk bergabung di episode pertama InSpot Yang biasa membahas mengenai obat bahan alam ataupun juga suplemen kesehatan Nah, membahas mengenai ini banyak juga yang masih awam mengenai Sebetulnya tugas dari Badan POM itu seperti apa sih, Ibu Rus Terutama ya, kita akan membahas mengenai tugas Direkturat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Badan POM Karena kan kalau kita lihat divisinya banyak Tugasnya masing-masing Nah, teruntuk untuk lebih mengerucut Untuk Direksi ini atau Direkturat ini, apa sih Ibu tugasnya? Terima kasih Mbak Cika Buat sahabat B POM nih Biar lebih jelas lagi ya Bagaimana tentang obat bahan alam Jadi memang di Badan POM kan berdasarkan PRB POM nomor 21 tahun 2020 ya Terkait dengan organisasi B POM dan juga di dalamnya diatur ada Kedeputian 2 Yang mengatur bidang pengawasan obat tradisional Suplemen kesehatan dan suplemen kesehatan dan kosmetik Dan di dalamnya lagi ada Direkturat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ya Nah, jadi memang obat tradisional dulunya ya Begitu Kalau sekarang dengan keluarnya Undang-Undang Kesehatan yang baru Nomor 17 tahun 2023 Nomenklaturnya menjadi obat bahan alam Nah, ini mungkin yang mesti kita familiarkan ya Kepada masyarakat semua Jadi Kita sebutnya sekarang obat bahan alam Karena yang teringat tuh tradisional Obat tradisional ya Kayak tadi aku juga ingatnya obat tradisional gitu Tapi kalau sekarang itu lebih patent di obat bahan alam Jadi lebih spesifik lagi begitu ya Bu ya Lebih luas lagi Lebih luas Oh yes, I see Nah, cuman yang menjadi pertanyaan mungkin Kalau misalkan kita lihat si obat bahan alam ini begitu buras ya Proses bisnis dan juga pengawasan obat bahan alam ini seperti apa sih? Dan Juga Seperti sertifikasi Dan juga ada importasi Pengawasan post marketnya Nah, kalau dari Badan POM sendiri bagaimana untuk melihat literasi yang ada? Ya, jadi memang kita Pengawasan kita itu full spectrum ya Arti full spectrum itu Menyeluruh begitulah dari Mulai dari hulu ke hilir Masyarakat melihatnya Kita, Badan POM ini memberikan Mulai dari perizinan Jadi sebelum produk itu Produk obat bahan alam itu diproduksi Tentu Dia akan melalui serangkaian proses dulu ya Ada Apa? Premarket begitu Misalnya dari mulai penelitian Sampai dikembangkan produk jadi Dan sampai akhirnya kemudian diproduksi begitu Nah, jadi Badan POM kesana Melakukan pengawasannya Seperti itu Oke Nah, kemudian Kami Di Direkturat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Itu kami diberikan kewenangan Sesuai dengan PDB POM tadi ya Di situ kami melakukan Kebijakan Menyusun kebijakan Terkait dengan pengawasan Obat tradisional Obat kuasi Dan Suplemen Kesehatan Kemudian juga kami Diberikan kewenangan juga Untuk tadi melakukan Regulasi ya Oke Terus kemudian juga Ada Melaksanakan juga Setelah membuat regulasi Kemudian kita melaksanakan Termasuk melaksanakan itu Mulai dari pengawasan Pre-market sampai post-market Tapi pre-marketnya kami Terkait dengan sertifikasi Sarana Jadi Tadi kan produk dikembangkan Jadi produk jadi Kemudian nanti Diproduksi oleh Pelaku usaha atau industri gitu Pabrik lah Begitu ya Pabrik produsen Nah, sebelum produksi itu Si pabrik harus kita sertifikasi dulu Oke Untuk GMW-nya Cara produksi Obat tradisional yang baik Sehingga produk yang diproduksi itu Nanti bisa sesuai ketentuan Bisa aman Dikonsumsi oleh masyarakat Betul-betul dari hulu ke hilir ya Sampai masyarakat konsumsi Juga tetap kita lakukan pengawasan Kita jaga Badan kom menjaga Sampai sebelum obat bahan alam tersebut Dikonsumsi gitu Begitu Jadi sampai deket ke masyarakat Berarti sampai ke Katakanlah di toko-toko Yang menjual obat bahan alam Itu kami ke awal ya Dikonusinya Jadi Tadi dari penelit Pre-market Sarananya kita sertifikasi Kemudian juga mereka Produknya kita awasi juga Wow Jadi aman ya Sebagai masyarakat Sahabat Badan POM Kalau mengkonsumsi obat bahan alam Dan sudah tersertifikasi Badan POM Ya udah aman Karena memang terus dipantau gitu ya Nah Kalau untuk Kita bahas Obat bahan alam Ini lebih terkenal Atau lebih dikenal Dengan jamu burus Menariknya ya Sahabat BEPOM Jamu yang memang Hadir Indonesia juga Sudah ditetapkan oleh UNESCO Sebagai warisan budaya Tak benda Ini menarik banget Luar biasa Berarti kan Diverifikasi Betul-betul bisa Dikonsumsi Bahkan juga sebagai Warisan budaya Tak benda Nah Kalau pandangan Dari BEPOM sendiri Sebetulnya jamu itu Apa sih burus Ya Tadi kan udah disebutkan ya Mbak Cika ya Bahwa Kita sudah mendapatkan Ibaratnya pengakuan ya Dari UNESCO Terkait dengan Budaya minum jamu Budayanya ya Budaya minum jamu Ya Itu Sebagai warisan Tak benda Nah ini yang harus kita Lestarikan Ya Masyarakat Jangan sampai Putus ya Nenek moyang kita dulu Minum jamu Terus kemudian Sekarang pun Adik-adik kita Generasi Milenial kita Itu juga Sebaiknya Tetap melestarikan Apalagi kita sudah Diakui seperti itu Nah jadi Kami sangat berharap Generasi muda juga Minum jamu Karena jamu Jamu ini kan Sebenarnya dia Memelihara Kesehatan ya Setuju Jadi jamu Bukan obat Kalau obat kan Langsung Menyembuhkan Penyakit Tapi jamu ini Lebih ke Nanti saya ceritakan Ada jamu yang bisa Mengobati Tapi kategorinya Nanti fitofarmaka Oke Nah jadi Badan POM Menggolongkan jamu Obat bahan alam ya Yang saya sebut Yang sekarang Nomenklatur yang sekarang Obat bahan alam Itu ke dalam Empat kelompok Empat kelompok Ada kelompok jamu Oke Yang jamu ini Yang biasa Diminum oleh Nenek moyang kita Itu sebagai Karena sudah Empiris ya Sudah dari dulu Diminum Turun-temurun Kemudian yang nomor dua Itu OHT Itu obat Herbal Tersandar Itu lebih Lebih naik lagi Lebih bagus lagi Jadi sudah ter Ibaratnya itu Ada Modifikasi ya Modifikasi Ke arah Ada penelitian Yang bisa menjamin Bahwa OHT Itu memang Juga Sudah mengarah Ke dia memelihara Kesehatannya Sudah lebih Lebih spesifik lagi Lebih spesifik Kemudian Kalau golongan ketiganya Itu Vitopharmaka Vitopharmaka ini Yang Seperti Obat ya Jadi dia bisa Mengobati Karena dia sudah Melakukan Melalui serangkaian Penelitian Sampai dengan Uji Dari mulai uji Praklinik Sampai uji klinik Yang kemanusia itu Di uji Cobakan kemanusia Mungkin Sahabat Bepom Tahu Ketika ada Covid itu Kita membangun Vaksin Vaksin itu Melalui Uji klinik Nah di dalam Vitopharmaka Juga ada Uji kliniknya Sehingga Produk Vitopharmaka ini Sudah bisa Disetarakan Dengan Obat Begitu Dia Sebagai Eduvent Jadi Melengkapi Obat Dan Bahkan bisa juga Kita berharap Dia akan nanti Berdampingan Dengan obat-obat Modern yang Dari barat Jadi kita Dalam rangka Kita Menjaga Melestarikan Karena Indonesia Ini Sebagai Apa Memiliki Biodiversitasnya Tinggi ya Nomor dua Jadi Tanaman di Indonesia Ini Banyak sekali Tanaman alam ya Jadi Itu yang harus kita Lestarikan Sayang banget ya Indonesia ini kan Rempah-rempahnya Luar biasa Dulu dijajah Sama Belanda Sama penjajah Itu karena Memang rempah-rempah Kita kaya Jadi kalau misalnya Adik-adik disini Yang masih pada Generasi Z Millennials Sayang banget Gak cinta jamu Karena jamu itu Salah satu yang Luar biasa loh Warisan dari turun-menurun Yang bisa menjaga Kesehatan Salah satu favorit Jamu burus apa? Saya banyak Minum jamu ya Banyak ya? Yang jelas Pasti anak muda Sekarang Sukanya Beras kencur ya Yang gak pahit Soalnya Saya suka jamu Kuning Kunyit asem Itu juga enak Oh ngefek tutupnya Ternyata ya Memang sebenarnya Rasanya juga bersahabat Memang Bahkan sekarang burus Kalau saya lihat Kemarin beberapa acara Yang saya datangi Ada beberapa cafe Yang memang menyediakannya Jamu Jadi kita bisa sambil Nongkrong-nongkrong Sambil minum jamu Itu lebih sehat Dibandingkan Kita mengkonsumsi Yang terlalu banyak gula Ya luar biasa banget Gitu ya Kalau kita ngomongin Yang satu ini Nah Kalau dari pandangan burus sendiri Ini kan pasti kan Turun-menurun terus ya Sampai ke anak Gitu ya Dilestarikan Manfaat yang dirasakan Langsung ketika Mengkonsumsi obat bahan alam Apa sih sebetulnya burus? Jadi Banyak manfaatnya ya Karena kan obat bahan alam ini Karena sudah digunakan Nenek moyang kita Turun-temuruh Dan itu sudah terbukti ya Secara empiris ya Secara empiris Mereka sehat ya Usianya mereka juga Sampai Sampai tua dan sehat Iya saya setuju ya Kayaknya alhamdulillah Panjang umur-panjang umur Dan sehat loh Jangan sampai kita Panjang umur Tapi sakit Setuju Nah itu Karena juga Salah satunya Mereka banyak Mengkonsumsi Yang jamu tadi Jadi Memang Jamu ini Tidak bisa Cespleng Tidak bisa Langsung Langsung Dia memang harus Dikonsumsinya itu Dalam waktu yang lama Sehingga karena Tujuannya memang Memelihara kesehatan Bukan mengobati tadi Kalau mengobati Vitopharmaka ya Tapi kalau jamu yang Kelompok yang pertama Tadi kan jamu Itu Harus diminum Ya setiap hari Atau Seminggu dua kali Nah itu juga Silahkan aja Sepanjang Tentu Juga harus Diperhatikan Katakanlah Kadar gulanya ya Karena jangan sampai Aleh-aleh kita Mau sehat Tapi kemudian Kita konsumsi gula Berlebihan Tiba-tiba Gula merahnya Dominan 70% ya Mantus manis banget ya Tapi again Memang harus diperhatikan Dari berbagai aspeknya Nah Burus penasaran juga Kalau dari badan pom sendiri Itu kan Kita membahas mengenai Obat bahan alam ini Selalu kita awasi Padahal kalau kita dengerkan Ya aman-aman aja Harusnya gitu Karena kan bener-bener Bahan alam Herbal Begitu ya Alami gitu Kenapa sih harus tetap Diawasi Apakah memang ada Indikasi khusus Burus Yang memang Akhirnya kita Lumayan waspada Sampai ke Tangan konsumen Iya Semua produk Obat Dan makanan Memang kita harus Awasi Pertama Kan meskipun jamu itu Katakanlah dari Herbal ya Seolah-olah Masyarakat tuh kan Gak apa-apa itu aman Iya betul Tapi kita harus Lihat Satu Proses produksinya Katakanlah ya Kalau dia misalnya Nyuci nya gak bersih Kan kadang-kadang Simplicia itu Atau Bahan tanaman itu Kadang dicucinya Di sungai ya Itu kan gak boleh Jadi di pabrik Itu kita atur Kita kendalikan Dia nyuci nya Juga harus bersih Pakai air yang Terkualifikasi Tersandarifikasi Airnya air bersih Minimal ya Bukan air sungai Kalau air sungai Kita tahu kan Pasti kotor Itu airnya gak tahu ya Gak tahu ada sumber Cuci apa Nah itu dari aspek produksinya Kemudian juga Ada juga kemungkinan atau potensi si jamu itu di peredaran itu orang pengen sespleng ya Kadang-kadang kan gitu Jadi suka ditambah-tambah Campur sesuatu Nah itu jadi kita juga harus kendalikan jamu Is jamu Jangan sampai ditambah bahan-bahan kimia di dalamnya Sehingga malah justru membahayakan Kita mau biar sehat Tapi ternyata dalam kurun waktu tertentu menjadi ginjalnya kena ya sakit Atau jantungnya kena gitu Nah itu kita jaga Jangan sampai kita kawal si produk itu Jangan sampai justru nanti membahayakan masyarakat Setuju Jadi makanya pengawalannya itu dari mulai pabriknya Sampai ke jamu itu mau dikonsumsi masyarakat Misalnya dibeli di toko lah Di toko itu juga kita Kita awasi loh toko-toko yang menjual jamu tadi Dicek lagi kualitasnya tetap bagus gak begitu ya Dicek ya di tokonya dia misalnya dia Nyimpennya bener Terus gak kena zat-zat lain Atau gak kena air Jadi merusak Itu dari sisi dia tata menjualnya Tapi dari sisi produknya itu sendiri Kita lakukan sampling Sampling ini sebenarnya teknisnya itu adalah kita beli produk tersebut Itu kemudian dilakukan pengujian Nah pengawasan-pengawasan ini kami dilaksanakan sebagian besar oleh UPT-UPT atau unit pelaksana teknis badan POM yang berada tersebar di seluruh Indonesia Baik itu di provinsi maupun beberapa kabupaten kota Totalnya ada 74 unit pelaksana teknis ya Tersebar di seluruh Indonesia Jadi itu mereka ujung tombak badan POM yang melakukan pemeriksaan setempat ke sarana Sarana produksi, sarana distribusi sampai ke toko-toko tersebut Kemudian membeli produk dan melakukan pengujian laboratorium Oke Tetap dipantau terus sampai Pokoknya produk itu harus dipantau terus Dipastikan aman Dipastikan aman gitu Sehingga konsumsi masyarakat itu aman Tapi kita kalau ngomongin obat bahan alam ya burus Itu banyak banget yang memang kadang terjangkau sama badan POM Atau kadang-kadang mereka nakal-nakal nih gitu Nah kalau misalnya sahabat badan POM disini coba jujur Apakah pernah mengkonsumsi yang tidak terverifikasi dari badan POM Kita akan membahas mengenai kenapa burus terverifikasi dari badan POM ini Sesuatu yang memang harus menjadi konsentrasi tinggi Kenapa harus diawasi badan POM? Ya Jadi tadi bahasanya terverifikasi Ya betul Jadi kalau kita namanya izin edar Mungkin masyarakat juga sudah familiar dengan kata-kata nomor izin edar ya Karena kami juga banyak mengedukasi kepada masyarakat Jadi sudah pada kenal lah teman-teman badan POM, sahabat badan POM Itu pasti familiar dengan nomor izin edar ya Nah jadi izin edar ini adalah sebuah Kalau kita contohnya kita punya SIM ya Kalau SIM itu berarti kan dengan kita dapat SIM berarti kita sudah boleh mengemudi ya Tapi di dalam mengemudi kita apa kita akan selalu aman belum tentu kan Ketika mengemudi berarti kita sudah boleh mengemudi Tapi tidak ada jaminan juga bahwa kita tidak akan kecelakaan benar Betul Nah kecelakaan itu kan faktor ada kelalaian Betul Ada faktor orang lain yang lalai Terus kita kena dampak kan bisa jadi seperti itu Betul Nah izin edar ini adalah Satu bentuknya nomor ya Nomor registrasi yang diberikan badan POM Kalau obat bahan alam ini nanti kodenya TR ya Kalau dalam negeri Kemudian TI ya Kalau produk asing Oke Produk impor gitu Nah yang Jadi TR sekian 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 digit gitu Nah nanti jadi itu nomor yang Bentuknya nomor tetapi sebenarnya itu Suatu tanda bahwa produk sudah melalui serangkaian evaluasi oleh badan POM ya Evaluasi ininya Kandungannya Kemudian industrinya Kemudian keamanan Komposisinya benar atau tidak Membahayakan atau tidak Jadi sudah dievalusi Kemudian kalau dinyatakan aman Keluar nomor izin edar Jadi makanya masyarakat nih harus Apa Harus aware dengan Kode nomor izin edar ini gitu Jadi kalau mau beli produk Obat bahan alam ini harus dicek Apakah memang sudah terdaftar belum? Apakah sudah terdaftar belum Dengan melihat kode TR nya tersebut TR atau TI tersebut Nanti nomor itu juga harus dicek Kebenarannya dengan cek B POM Oke Jadi di mobile B POM mobile Itu ada aplikasi yang masyarakat semua Masyarakat tuh bisa akses itu Bisa di gadget kita Di hp kita sudah bisa di install Nah itu nanti tinggal dicek kebenarannya Kalau memang benar disitu akan tertulis Oh produk terdata di B POM Oke itu bisa dikonsumsi Jangan sampai cuma asal nulis doang juga ya Jangan sampai nanti orang si produsen itu Mencantumkan nomor TR disitu Tapi sesungguhnya itu TR abal-abal Yes betul Dan gak sesuai gak sama gitu ya Kita gak jamin kalau TR nya gak benar Gak sesuai Badan POM gak jamin Artinya itu belum melalui evaluasi Badan POM Betul Buang yang sudah dievaluasi saja Kayak tadi orang naik kendaraan Masih bisa kecelakaan Betul Apalagi yang enggak ya Apalagi yang enggak Burus ya Oke 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 Dan berarti ini adalah langkah-langkah yang luar biasa Yang diberikan oleh Badan POM Salah satunya juga dengan in spot seperti ini ya Bu ya Kita memberikan edukasi terus-menerus Agar masyarakat betul-betul teredukasi dengan baik Dan juga gak salah lain Gak salah persepsi gitu Dan memberikan dan mendapatkan produk-produk terbaik Yang sudah terverifikasi atau tersertifikasi oleh Badan POM Nah Bu Rus Kalau tadi kita ngomongin yang nakal nih Kadang-kadang kan juga suka gak kelihatan aja yang nakal Kira-kira kalau misalnya masyarakat disini Atau sahabat Badan POM menemukan hal-hal yang janggal Atau ingin berkeluh kesah Bisa melaporkan kemana sebetulnya Bu Rus Ya bisa laporkan Karena Halo Bepom itu banyak sekali ya Yang mungkin mudah diakses oleh masyarakat itu ke Halo Bepom Halo Bepom kayaknya masyarakat udah familiar Udah familiar ya Kayaknya udah ditaruh di ini ya Kalau zaman dulu itu di kontak book gitu ya Kalau sekarang di nomor handphone favorit whatsapp Harusnya itu ya masuk Bilihnya handphone masyarakat Jadi kalau ada apa-apa silahkan dilaporkan disitu 1500533 ya Oke Telepon Tapi WA juga ada ya Di whatsapp juga ada Kalau gak ngerti itu ya tinggal klik aja website Badan POM ya Badan POM pas nanti keluar website-nya Tinggal buka aja mbah google gitu ya Kasih tau kayak cara laporan ke Badan POM Atau Badan POM klik Badan POM gitu kan aja sudah langsung Langsung Nanti disitu ada informasi Memudahkan sekali ya untuk mencapai dan juga menjangkau masyarakat ini Tapi kalau lebih ini lagi memang di Bepom Mobile itu ya Kami sangat berharap nih masyarakat Seluruh masyarakat sahabat Bepom dan masyarakat Indonesia Mestinya punya aplikasi Bepom Mobile Download sekarang Ya disitu bisa kita lihat semua produk yang kita mau lihat Betul Maka itu benar-benar valid lah ya Ini ada Soalnya kalau ke pasarakat tuh Adik-adik milenial kita suka ngerti kok mereka Oh ada Bepomnya enggak gitu Jadi bahasa mereka tuh Ada Bepomnya enggak gitu Oke Ada nomor Bepomnya kayak gitu Berarti generasi Z, milenial dan juga gen alfa ini lebih kritis ya ternyata ya Mereka lebih ini lebih aware loh Kalau saya suka belanja gitu Suka denger-dengerin pembicaraannya mereka tuh Mereka tuh eh ada Bepom cek Bepomnya dulu Kera gitu Ihh good banget ya Semoga ke generasi selanjutnya akan terus seperti itu Dan menjadi sebuah budaya Nah kira-kira kalau dari Badan POM sendiri Jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Apa sih saksi yang akan diberikan burus untuk para pelangku Dan juga para teman-teman disini yang melakukan sebuah kecurangan Sebenarnya sanksi ini Bukan berarti Badan POM Enggak suka gitu ya Atau Tidak mendukung produksi ya Tidak mendukung perekonomian Tetapi Lebih semata-mata Lebih agar sahabat Bepom sehat Iya Seluruh masyarakat Indonesia tidak terjebak kepada penggunaan produk yang tidak kita harapkan ya Yang over claim gitu ya Yang over claim yang mengandung bahan berbahaya Yang juga diproduksi tidak benar gitu Nah ini kami jaga Maka kami Itu tadi melakukan pengawasan Nah tetapi Kalau memang ada yang masih Dibina kok Tidak nurut Terus-terusan dia melakukan pelanggaran Ini kami harus berpihaknya ke masyarakat Jadi masyarakat ini tujuan utama kami Nah baru nanti pelaku usahanya kami Sedikit kami cubit begitu Gak sampai merah ya Tapi menenang Yang penting mereka tahu bahwa Eh kamu salah ya Nanti ke depannya kamu gak boleh salah lagi gitu Jadi kita nyubitnya sambil senyum Tapi nanti kalau bandel Ya dicubit agak keras lagi Jadi ada tingkatannya Begitulah yang sesuai dengan Kesalahan masing-masing pelaku usaha Tapi Badan POM mendukung juga Pertumbuhan ekonomi Jadi Kami juga melakukan Pembinaan Pendampingan Pengawalan pada mereka Begitu Jadi semua harus on the rules ya Bu ya Iya Dan juga tentu untuk para pelaku usaha Ayo dong Mendukung Badan POM juga Untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Begitu Tadi juga Bu Ru sempat menyebutkan Bahwa kita terus mendukung Perekonomian dengan berbagai macam Sektor yang terus berkembang Nah pengembangan dari obat bahan alam ini Apa sih yang dilakukan BEPOM untuk terus mendorong Agar obat bahan alam dan juga suplemen kesehatan Bisa terus berada di top of mind ya Ibu Iya Jadi BEPOM Saat ini Banyak hal yang kita Sedang Kembangkan begitu ya Jadi program-program kita Jadi Tidak hanya melakukan pengawasan saja Yang mungkin menakutkan ya kalau kata-kata pengawasan Kami juga Mendorong pelaku usaha itu untuk bisa berdaya saing Bisa tumbuh berkembang Karena Jamu kita tahu ya Indonesia punya tanaman Puluhan rindu Banyak sekali ya Jenis yang itu kita bisa Bisa eksplor Untuk bisa menjadi produk yang Dan itu produknya Kalau bahan bakunya ada Kan kita bisa Dalam jangka panjang Kita bisa produksi ya Sustainability-nya itu kan Dapet ya Betul Nah itu jadi kita Tidak usah tergantung dengan luar negeri Kita kalau bisa Sehat dengan ala kita Kenapa tidak gitu Nah itu kita yang sedang Badan POM Melalui Kedepituan 2 Itu mendorong ke sana Kalau tadi-tadi kita udah membahas Mengenai sanksi Dan juga beberapa hal lainnya Tapi kan kalau Badan POM ini selalu Memberikan upaya terbaik Salah satunya Pengembangan obat Bahan alam Dan juga suplemen kesehatan Nah Pengembangan apa yang dilakukan Oleh Badan POM Yang memang selama ini Masih berlangsung Ya Jadi memang Kita Badan POM nih Sebenarnya tidak Judulnya aja ya Badan pengawas Obat dan makanan Tapi sesungguhnya Pengawas ini Dalam upaya Melindungi masyarakat ya Tapi di sisi yang lain Pelaku usaha ini Juga harus kita Dorong Untuk dia Meningkatkan daya saing Sehingga kalau dia Meningkatkan daya saing Selain produknya Aman Produknya Menyehatkan masyarakat Tadi Produk itu Bisa juga Bisa Berdaya saing Bisa diterima pasar Sampai ke Panca negara Tidak hanya Produksi di dalam negeri Memang Market itu Ada di Indonesia Karena jumlah penduduknya Banyak sekali Tetapi Tidak tertutup kemungkinan Karena Secara Sumber daya Ini Obat bahan alam ini Tidak semua negara punya ya Oke Jadi Indonesia ini Harus bangga kita Karena luar biasa lengkap ya Luar biasa Karena ini yang harus Harus kita jaga Dan harus kita manfaatkan Momentum ini Nah oleh karena itu Badan POM Sangat mendukung Untuk upaya daya saing tadi Mulai dari Kita Mengawal Atau membantu Sebenarnya Kalau bicara Dari bahan baku Sampai nanti produk jadi Nah bahan baku ini kan Perlu bahan baku yang aman Jadi kita harus berkolaborasi Jadi kata kuncinya Badan POM Gak bisa sendiri ya Harus berkolaborasi Dengan kementerian yang lain Yang Memang tusinya Ada disitu Contohnya adalah Kementerian Pertanian Betul Bicara bahan baku nih Bahan bakunya Gimana petaninya Gak asal nanem Gimana petaninya Dia Dengan cara Budidaya Teknik budidaya yang baik Itu kan domennya Kementerian Pertanian Tapi kami Berkolaborasi Karena itu Yang tanaman obatnya Kalau Kementerian Pertanian kan Campur umum ya Nah kami tanaman obat Kami merapatkan Barisan Kementerian Pertanian Untuk bisa menghasilkan Bahan baku Obat-bahan alam yang baik Yang terbaik Baru dari bahan baku Kemudian Diproduksinya juga Kita kawal ya Didampingi Terus jangan sampai Mereka Mereka gak bisa apa Kita bantu Tapi gak Gak mungkin Bantu uang ya Gak mungkin Tiba-tiba kita Bantu secara Operasional juga ya Teknisnya Teknis Produksi yang baik Yang benar Itu kita bantu Sampai nanti Kita juga punya program-program Untuk mendorong mereka bisa ekspor Kita punya program Ada kemandiran bahan baku tadi Kemandiran bahan baku Kami juga menangani itu Kemudian sampai Ke produk ekspor Jadi kita punya program ekosistem ekspor Yang mendorong mereka Membantu kembali lagi Badan POM bukan satu-satunya Jadi kami Bermitra atau berkolaborasi Dengan kementerian lain Kementerian perdagangan Dan juga beberapa sektor lainnya Yang punya tusi terkait dengan luar negeri Jadi kami mendampingi dari sisi teknisnya Biar si produk itu bisa ketemu Dengan persyaratan yang ada di luar negeri tersebut Betul-betul bergandengan tangan ya Untuk memberikan yang terbaik Betul Luar biasa sekali Dan mungkin terakhir Burus luar biasa ya Sebelum saya akhiri Apa kira-kira yang disampaikan Untuk seluruh sahabat BEPOM disini Biar lebih aware lagi Biar lebih yakin Dengan seluruh produk-produk yang dikonsumsi Iya Jadi ya Untuk sahabat BEPOM nih Pasti kita pengen sehat ya Nah semua pengen sehat Jadi nanti kalau mau konsumsi Obat bahan alam Jangan lupa Konsumsilah yang benar ya Dengan melihat Salah satunya izin edar Tapi tagline BEPOM ada Ceklik Cek kemasan Ceklik itu simbolnya begini biasanya Ini kayak simbol Logo badan POM sebenarnya Tapi bisa berfungsi juga Cek Klik Membenar begitu ya Nah jadi Klik itu K L I K Jadi K nya itu kemasan L nya itu label Kemudian I nya izin edar Dan K yang terakhir adalah K deluasa Itu semua di cek ya Cek kemasannya harus masih bagus Cek label nya Juga informasinya lengkap Disitu Kalau yang lagi sakit gula Cek juga Kader gula Kandungan gulanya dan lain sebagainya Kemudian cek izin edar Yang tadi dengan BEPOM mobile Betul Ya cek izin edar Dengan hp Tolong bisa Download ya Dan yang K yang terakhir adalah Kader luar Di setiap kemasannya Pasti ada tanggal Kader luar Bisa Dilihat oleh masyarakat Nah kalau itu sudah Dicek bener Insyaallah produknya Aman bisa dikonsumsi Luar biasa Burus terima kasih Banyak waktunya Sudah menyempatkan Hadir di Inspot Kali ini Di episode pertama Sangat informatif Dan kita juga Besar harapan Bisa membantu Seluruh Sahabat BEPOM Teredukasi dengan baik Plus juga kami Mengingatkan bahwa Akan banyak Episode-episode yang lain Yang akan membantu Seluruh sahabat BEPOM Mendapatkan informasi Terkini Seputar Obat Bahan alam Dan juga Suplemen kesehatan Jadi jangan lupa Di subscribe terlebih dahulu Di youtube kami Di direktorat pengawasan OTSK BEPOM Atau follow juga Biar gak ketinggalan ya Di instagram kami Di Was OTSK Dot BEPOM Nah Akhir kata Saya Cika Audika Pamit undur diri Terima kasih sudah bergabung Sampai bertemu Di Inspot selanjutnya Informasi seputar Obat Bahan alam Dan Suplemen Kesehatan Terkini Sampai jumpa Dan terima kasih Dadah Terima kasih sudah bergabung Terima kasih sudah bergabung Terima kasih sudah bergabung Terima kasih.